Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Dede Budiarto, Komisaris PT Pelni, 23 Oktober lalu menuliskan cuitan mengenai Capres melalui akun Twitternya atkangdede78 Apa katanya? Memilih Capres jangan sembrono apalagi sampai memilih yang mendukung kelompok radikal Memilih Capres jangan sembrono apalagi memilih Capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan Pengasong kilafak anti-Pancasila kerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas Cuitan Dede jadi viral karena plesetan kilafak jadi kilafak Sebagai orang yang suka humor dan plesetan Saya tertawa terbafak Eh maaf Terbahak Namun Namun Terpah dilontarkan Said Didu di akun Twitter resminya Yang menilai BUMN bisa rusak jika moral dan etika diabekan pejabat Tak perlu heran Dengan dua orang itu Mereka selalu nyinyil Mereka tak melihat pesan Seluruh Cuitan Yang mengingatkan kita Agar waspada terhadap radikalisme Mereka malah memasalahkan Sepenggal plesetan Kata yang lucu menurut saya Maklum Mereka tak punya sense of humor Mungkin Mereka hanya punya sense of horror Saya jadi teringat dialog Seorang bully Dengan seorang Papua Where are you come from? Fuck, fuck Are you serious? Kasian Nama Kabupaten di Papua Barat itu Apa perlu Ganti nama? Misalnya Dengan nama Yang lebih Sopan Misalnya Kabupaten Kis-Kis Atau Kabupaten Hak-Hak Itulah Masyarakat kita Sebagian Lalu Ada yang Nyanyi Joko Tingkir Ngombedawat Tersinggung Ada yang Plesetkan Kilafah Jadi Kilafah Tersungging Ada yang Plesetkan Nasdem Jadi Nasdron Dan lain-lain Mereka semua Suka Plesetan Dan humor Sesungguhnya Hidup yang Terlalu serius Layak Untuk Ditertawakan Saya kira itu Tas bukan Kantor Berita Salam Tersinggung